Akses pelayanan Bojang Kampung ke-51 digelar untuk Masyarakat Kampung Sungai Limau Kejamatan Pusako pada Jumat 10 Februari dan diawali dengan apel pagi bersama. Saat pemimpin apel tersebut, Bupati Siak mengajak agar pembulu memantau langsung situasi dan kondisi masyarakat setempat. Di kesempatan ini, Bupati dan Wakil Bupati Siak juga meninjau langsung akses pelayanan yang dibuka untuk warga setempat, penanda tanganan batas kampung, penempelan stiker PKH, serta penyerahan KTP dan kartu KIA. Kegiatan Bojang Kampung juga dirangkai dengan rapat koordinasi bersama pihak kejamatan, penggulu dan perangkat kampung. Dalam prakor ini, Wakil Bupati Siak mengajak masyarakat untuk menekan terjadinya inflasi dan mengembangkan produk UMKM di tingkat kampung. Pemimpin apel tersebut, mengurangkan, bahkan ini juga hadirnya Pak Ketua Pasnas ini, Pak Isambaris, Ketua Badan Amin Zakat Nasional Kabupaten Siak, Pak Isambaris. Ini juga berkaitan dengan inflasi juga, Wakil Bupati sarankan Pasnas juga ikut sama, berserta menangani inflasi ini dengan cara memberikan subsidi, atau memberikan zakat konsumtif kepada mustahil zakat, orang-orang yang berhak melibat zakat itu, itu diatur, diatur supaya dia punya stok, sehingga dia tidak banyak dalam hidup asa. Sementara itu, dalam safari jumatnya, Wakil Bupati Siak menyampaikan akan pentingnya meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. Tim Liputan mengabarkan.